Intro Halo Sobat Berkawan Balik lagi di Tech Talk Berka Podcast Bersama gue Merdy Dan disini di episode Kali ini kita juga Kedatangan tamu nih dari Aruba Indonesia ada Cik Risan Dan Kodavid Gimana nih kabarnya Cik Risan, Kodavid Duh kita lama gak ketemu ya Kayaknya terakhir ketemu kemarin Terakhir ketemu kemarin Tapi kan kerja ya Tapi kerja juga udah Nunggu liburan nih sebentar lagi Ini udah awal-awal liburan banget sih Jadi udah-udah plan kemana nih Aduh yang pasti mudik lah Kalau lebaran tuh udah Waktunya ini kumpul-kumpul Sama keluarga gitu kan Ya cuman ya memang struggle dia tuh Kalau dapet tiket tuh Susahnya minta ampun Kalau lebaran Terus gak ada promo Aduh ya cari promo Harganya udah pada naik Boro-boro dapet promo Dapet slot aja Belum tentu ya kan Kalau Kodavid ada plan apa nih Enggak, gak kemana-mana Menikmati Jakarta aja Oh iya Dia menikmati masa-masa hampir pensiun nih Bener lagi Oh iya Tapi kalau Jakarta Pas lebaran tuh sepi banget loh Enak loh ke mall Sebenernya enak banget sih Sebenernya enak banget sih Betul Banyak promo Terus makan kita gak harus ngantri Gak harus waiting list Tapi kayaknya sekarang udah gak pernah kelihatan tuh Midnight sale Mungkin gara-gara di Online store udah Ada 12-12 11-11 gitu kali ya Makanya udah gak pernah kelihatan ya Udah ya Sekarang trendnya udah kayak gitu ya Gak balik lagi nih Tadi Cik Rieson katanya mau mudik ya Mudiknya kemana Ci? Gue ke Semarang sih Gak jauh-jauh banget Cuman ya Kemarin tuh Struggle dapet tiketnya tuh parah banget lah Jadi ya dapetnya sisaan aja Terus jadinya naik apa? Ya jadinya naik pesawat Atau naik kereta Maunya sih naik pesawat semua ya Cuman ya padahal ya Slotnya gak dapet Dapetnya segitu Dapetnya pesawat Iya Tapi Nyadar gak di Trend-trend kita nih Sekarang kan Setelah bertahun-tahun gak liburan nih Kita balik lagi liburan Naik pesawat Itu airport Padet banget ya Aduh Mau liburan lebaran lagi Waktu kemarin sebelum Kan aku pernah pulang juga kan Tapi bukan waktu masa-masa lebaran Waduh itu antrinya Kan waktu itu kebetulan naiknya di terminal 2 kan Mungkin kalau terminal 3 gak bisa nafas dikit lah ya Cuman kalau terminal 2 itu Mulai dari check-innya Sampai antri gate-nya Sampai biasanya kan Kalau apa sih Scanning ya Scanning barang-barangnya itu buset Bisa ngabisin waktu Dua kali lipat dari trip-nya sendiri Kalau ke Semarang Oh iya Kan trip-nya Trip-nya cuma Iya kalau naik pesawat Cuman satu jam kan Tapi kalau Ngantrinya itu bisa Satu setengah sampai dua jam Waduh Itu capek banget lah Terus ini ya Security-nya berlapis-lapis kan Iya Di terminal 2 Iya Jadi mulai dari pertama kali masuk airport kan harus scan koper tuh Abis itu check-in Ya kalau ada drop bagasi masih mending ya Tapi kalau kadang bawa di cabin kan masih harus ngangkutin lagi waktu antri gate Ya kan Itu ribetnya minta amun sih Wah Jadi siap gak Ci? Ya harus siap-siap ini mental dulu lah Mudiknya ya perjalanan satu jam Ngantrinya dua jam lah ya Iya Belum lagi kalau delay ya kan Iya Makanya jangan sampai telat Iya aduh parah Tapi kan security memang harus penting ya Iya Apalagi bandara Iya Ya prosnya Bandara kita semakin aman Betul Betul sih Bandaranya jadi aman sih Semakin aman Tapi tau gak Kemarin Temen gue ada yang Sampai gak liburan loh Bahkan besok dia gak mudik Waduh Soalnya Ya temen gue ini salah satu sales ya Tapi dia yang salesnya tuh Dedicated banget Sama kejadiannya Jadi Di customernya tuh ada issue Ransomware Waduh Security tuh Ya sebagai sales yang baik Dia harus assist Harus temenin ya Customernya untuk solve problem itu Wah kalau ransomware sih Ya ngerilah itu Gue jadi customernya juga paniknya minta ampun ya Iya Datanya gak bisa diakses Iya kan Bener Bisa lock semua Iya udah lock Sebelum dibayar Sebelum dibayar Iya Tapi kalau ransomware itu Kalau dari pandangannya Cikrisan sama kok David Ransomware itu sebenarnya Asal-muasalnya dari mana sih Asal-muasal ya Kalau dari Ya itu Gimana sih konsepnya kok Gue Kalau teknis Ransomware itu kan Pasti yang bikin hacker ya Hacker kan tujuannya macem-macem Ada yang minta duit Ada yang ngedialisme Tapi ransomware kebanyakan buat minta duit sih Pertanyaannya mungkin Seberapa bagus sih security di company-nya Kayak gitu kan Mungkin kan Kadang gak cuman dari company-nya loh kok Bener Justru menurut gue ya Kayak security itu Justru paling gampang dibobol tuh dari usernya Bener Terutama kalau Si usernya ini Udah dibolehin kan Kalau zaman sekarang ya Temen-temen Ini kan orang-orang tuh Udah dibolehin Bawa device sendiri Kalau mungkin pernah denger istilah BYOD ya Bring your device Sebenernya lebih enak sih Lebih fleksibel Jadi bisa kerja dimana aja Cuman masalahnya itu Kalau kita kerja di tempat publik Waduh Iya kan Bisa jadi Orang ada yang ngintip gitu kan Kita masukin username password Atau Si Customer-nya ini User-usernya itu Pada suka buka Ini Nonton film gitu Tapi gak dari situs yang legal lah Yang kayak LK21 lah Atau apa lah Oh itu bisa ya Bisa Untuk menjamin security itu Agak susah ya Kalau di network yang umum Iya Betul Kalau pakai public wifi Makanya beberapa Temen kantor Di tempat kita pun juga Mereka lebih suka tethering Daripada public wifi Meskipun public wifi juga Kadang tuh masih lebih cepat ya Daripada tethering Gitu Belum tentu aman juga sih Belum tentu aman ya Jadi kan company biasanya Bikin security Dia bikin firewall Kan gitu ya Antivirus Gitu kan Cukup gak sih? Belum tentu cukup Karena firewall itu Coba kayak di rumah ya Firewall tuh dibikin pager gitu Cuman kan ada orang yang keluar Masuk rumah itu Kita gak tau dari luar Dia ngapain Begitu masuk rumah Pakai di dalam Sama Jaringan juga begitu Makanya si Krisan tadi bilang Jadi dari orangnya sendiri Dari pegoenya sendiri Sebenernya yang bisa Tinggal gimana caranya Mengatasi hal itu Sebenernya lu bisa ngomong ke temen lu sih Yang sales itu Lu ngomong aja Suruh ngomong ke customernya Bahwa Sebenernya semua ini bisa dihindari Kalau misalnya dia pakai Solusi Aruba Namanya ClearPass Wah Apa tuh Cik? ClearPass Kan selama ini kan Kita taunya Aruba itu Hanya ada switch Sama access point kan Coba Kalau Aruba ClearPass ini Masuknya kategori apa sih? Kalau dibilang kategori apa Sebenernya Bukan fully security sih Mer ya Jadi kalau Aruba ClearPass ini Dia security Tapi yang melindungi Dari sisi networknya gitu Tadi sempat disinggung juga Sebenernya sama ko David ya Ya jadi kan security Kalau di jaringan tuh Ada yang di perimeter Namanya firewall Ada yang di device Namanya antivirus Nah kalau ini Si ClearPass ini Network access control Jadi dia mengatur Siapa aja sih yang boleh masuk Kedalam jaringan Security dari sisi akses Namanya Kayak gitu Jadi kalau misalnya di gedung Atau di hotel gitu tuh Dia kayak semacam resepsionis kali ya Resepionis yang menerima Akses dari luar Iya ini siapa yang masuk Seperti Satpam sih Satpam atau resepsionis lah ya Nanti diarahin kemana Kalau prinsipnya security itu Semua Semua barang security Prinsipnya adalah Kalau kita mau bikin aman Kita harus punya visibility Kita mesti lihat Siapa yang masuk Apa barangnya yang masuk Nah Kalau ClearPass Dia memang punya tiga fungsi Pertama dia lihat Yang masuk tuh barangnya apa aja Bisa komputer Bisa handphone Bisa iPad Bisa IP kamera Masuk ke dalam jaringan Itu namanya untuk Lihat Visibility Jadi dia bisa profiling Oh ya masuk barangnya ini Nah yang kedua Dia punya yang namanya User policy Jadi setelah barangnya masuk nih Dia cari juga Ini loginnya pakai user apa nih Apakah usernya benar-benar ada Atau usernya Atau user tipuan Atau guest Atau employee Nah yang ketiga Baru tindakannya Barang ini dengan user ini Boleh masuk ke Jalur yang mana Boleh akses Server yang mana Boleh akses Aplikasi yang mana Jadi dia udah kayak satpam Di depan Itu fungsi utama Dari ClearPass Kayak kalau di airport lah ya Yang tadi airport security-nya ya Berarti ClearPass itu Sebagai edit layer ya Untuk security-nya Betul Kita gak bisa fully menghilangkan Fungsi utama dari Antivirus dan firewall Kita cuma nambahin layer of protection gitu Berarti fungsinya lebih ke melengkapi Betul Tapi justru melengkapinya juga yang penting juga ya Karena kan kalau misalnya di gedung gitu Kalau misalnya gak ada resepsionis Tamunya tahu mau pergi kemana Ke siapa gitu kan Jadi harus ada kan Satpam, resepsionis Diarahin kemananya gitu Bolehnya lewat jalur yang mana Kan kadang kalau di perkantoran gitu kan Ada lift khusus VIP Ada yang lift khusus karyawan Kayak gitu Semacam itu sih sebenarnya Jadi diatur tadi yang fungsi ketiganya tuh Yang ini boleh lewat sini Ini ke sini Kayak gitu Kalau misalnya di Solusi security Beberapa solusi security yang lain Itu Belum tentu ada fungsi kayak gini Karena kita itu benar-benar bisa ngeliat ya Contoh nih yang tadi Aku sempat infoin Bisa jadi Username password nih Ada yang pakai Ada yang lihat nih Oh username passwordnya Si A gitu kan Tapi Kalau misalnya pakai clearpass Si Clearpassnya ini bisa nentuin Meskipun username passwordnya sama Tapi dia aksesnya pakai device Yang dia gak tahu Dan gak teregister Gak bisa masuk Berarti proteksinya Clearpass ini ngedetect Bukan cuma usernya ya Betul Berarti per device-nya Jadi pertama dia profiling device Device apa Device apa aja yang boleh masuk Dikenalin device-nya apa Usernya juga apa Dia bahkan bisa nentuin User ini dengan device ini Kalau masuk ke kantor Cuma bisa akses ke internet doang Misalnya Gue masuk ke kantor pakai handphone nih Cuma bisa ke internet doang Atau bisa juga Kalau gue pakai user yang sama Pakai notebook Bisa akses Lainnya kantor Bisa seperti itu Bisa tentuin juga jamnya Dia boleh akses dari jam segini Kalau kayak gitu masih butuh VPN gak sih sebenarnya Masih Cuma ini gimana cara kita atur Supaya VPNnya itu Bisa lebih optimal lagi Oke Terus ada case juga nih yang lain gitu kan Jadi misalnya Username passwordnya udah bener nih Device yang masukin username password Juga udah keregister Tapi si usernya Punya dua device Satunya laptop Satunya HP Itu aksesnya juga bisa beda Mer Oh gitu Misalnya kalau di kantor nih Aku connect laptop satu Tapi terus aku connect HP Itu bisa dibedain Ci Bisa dibedain Meskipun dua-duanya bisa langsung Masuk ya Bisa langsung ke login juga Tapi laptop ini Level aksesnya bisa jadi Dibikin lebih deep Daripada kalau HP gitu Itu tergantung dari Comment usernya aja Usernya pengen Aksesnya sedip apa Untuk device ini Bolehnya cuma sampai mana Itu semua tergantung user ClearPass itu bisa Ngebantu itu semua Semua ada platformnya di ClearPass Betul Bisa dibedain juga Kalau kita nih Yang employee biasa-biasa Cuman boleh bawa dua device Kalau direktur Boleh bawa lima device Oh Bisa begitu Masing-masing device Bisa diarahin Bolehnya akses apa aja Bahkan nih Bahkan Bisa ditentuin juga Jam kantor Jam delapan Sampai jam lima Nggak boleh akses Facebook Wah menarik nih Kalau lewat dari itu bisa Bisa kayak gitu juga Jadi bisa sampai per aplikasi Jadi bisa per website Per aplikasi Per device Soalnya nih Kalau internet ya Internet kan semuanya Tergantung bandwidth nih Anggeplah dalam satu perusahaan Atau dalam satu kantor Itu ada seratus orang Dan mereka harus dateng Ke kantor itu Secara bersamaan Berarti internetnya rebutan dong Kalau misalnya ada satu nih Oh dapet internet gratis nih Yaudah gue download film deh Gitu Download Netflix deh Iya Notalnya di rumah Nah bener kan Biasanya kan gitu Tapi memang itu Gue Gue ini nih Berdosa juga Itu kayaknya Pemamu pribadi Iya Agak ke pengakuan ya Dan itu kalau misalnya Si perusahaannya Atau customer-nya itu Instal ClearPass Dia bisa ngerti Ini Even bisa langsung mencegah gitu Kalau misalnya dia masih buka Levelnya Atau aksesnya itu Sebenarnya juga bisa Tapi dia juga bisa Tahu gitu kan Dia bisa tahu Dia bisa batasin Dia bisa Bandwidthnya Bisa batasin Oh kantor kenceng nih Tapi begitu di download film Pelan gitu Bisa Oh gitu Betul Jadi menarik ya Buat kantor-kantor Apalagi yang butuh Bandwidthnya kenceng nih Betul Jadi bukan cuma security Efisiensi juga bisa dicapai Bagus ya Kalau kalian pasti gitu ya Fiturnya itu lebih bikin Productivity-nya kantor itu Dari segi IT-nya itu lebih kenceng Benar Benar Cuma aplikasi Pelajarannya doang Berarti kalau di jam pelajaran Siswanya lebih fokus Betul Untuk belajar Betul Sama kan Bandwidthnya jadi Lebih bisa di-share dengan baik gitu Jadi semua bisa akses dengan baik Kalau enggak putus-putus Sub indo by broth3rmax Terima kasih.